Oke halo guys, balik lagi dengan aku disini Nah, jadi di video kali ini kan aku udah ganti Aerox ya Nah, jadi di video kali ini aku mau pasang shockbreaker Aerox baru Soalnya shockbreaker Aerox yang bawaannya tuh jelek, hitam Kata orang-orang tuh ngantuk guys Nah, jadi di video kali ini aku mau ganti shockbreakernya Aerox Pake shockbreaker mahal Jadi disini aku habis beli shockbreaker nih Nah, jadi disini aku habis beli shockbreaker Saatnya kita unboxing dulu, ini gak ada boxnya sih Jadi un-kresekin ya Guys, oke let's go Nah, oke guys langsung aja disini kita un-kresekin Tapi disini kreseknya jelek Oke, kita langsung aja buka ini shockbreaker baru Bukan baru sih, ini aku beli bekas guys Ini aku beli bekas Tapi mantep, shockbreaker itu mantep enggak Bukan kayak shockbreaker yang murah-murahan guys Ini shockbreaker bener-bener mantep guys, sumpah Oke, langsung aja kita unboxing Oh, ke unboxing Un-kresekin ya guys Kita sope aja soalnya disini Susah banget Apa namanya ininya guys Susah Pake tangan satu susah Kita sope aja kayak gini Ini aku kirim pake gojek Barusan guys Tuh, nih Shockbreakernya guys Ini apa ini basah guys Jelek kita buang Nah, disini kita unbox Un-kresekin Shockbreaker mahal Enggak mahal sih Murah sih Soalnya ini aku beli bekas guys Tapi yang baru mahal sih Tapi disini aku beli bekas Murah sih guys, sumpah Tapi yang baru harganya Kira-kira 2,5 juta Oke, kita coba lihat Shockbreakernya kayak gimana Bagus apa jelek Oh, mantap Wow Mantap Mulus guys Tuh, ada tulisannya YSS guys Yisunshin Tuh, ada tabungnya juga guys Nih Waduh, tapi ini kok Kegokok gores gini guys Oh, tapi gapapalah Saya coba lihat satunya lagi guys Waduh, waduh Ah, ini apaan sih Nah, ini guys Jadi disini aku beli Shockbreaker merek YSS Yisunshin ya guys Ini bekas guys Ini bekas Terus ini kata orangnya Habis di-repan Nah, sebenernya ini Pir warna merah Kayak gini guys Ada yang kegores tuh Sebenernya ini Dalamnya pirnya warna merah Sama orangnya di-repan Hitam Jadi biar agak bagus gitu guys Nah, jadi disini Mantap sih YSS guys Shock YSS Mantap sih Oke lah, kita langsung aja pasang ya guys Ini Ori loh ya Bukan yang KW-KW guys Ini Ori guys ya Ntar kalian kira Ini KW Soalnya pirnya hitam guys Tapi ini kata orangnya Habis di-repan Yang Ori kan warna merah Nah, ini juga warna merah guys Tapi di-repan warna Warna apa ya Metallic Grey Apanya, gak tau lupa Orangnya tadi bilang apa guys Nah, jadi kayak gini guys ya Tuh Ini ada lecet-lecet disini Ini ada lecet-lecet disini Tapi Masih lumayan bagus lah Masih Bisa dipakai lah guys ya tuh Disini ada lecet-lecet Disitu ada lecet-lecet Nice Saatnya langsung aja kita pasang ke bengkel ya guys ya Let's go Nah, oke lah guys Jadi disini aku mau berangkat ke bengkel Mau ganti shockbreaker belakangnya si Aerox Jadi disini masih jelek banget guys tuh Masih bawaan standarnya Aduh ya ampun Oke Jadi aku langsung aja mau ganti Shockbreaker yang udah aku bawa di jok guys Udah aku masukin di jok Saatnya langsung aja kita ke bengkel Buat Masang shockbreaker yang baru guys Anjay Bye Nah, oke guys Jadi disini shocknya udah aku ganti Perusahaan aku ke bengkel Langsung aja kita review guys ya Nah, jadi disini shocknya masih kotor banget sih guys tuh Bodi-bodi motornya juga kotor Belum aku cuci guys Maaf banget ya guys ya Jadi kurang lebih shocknya kayak ginilah Bentukannya guys tuh Kalau bisa lihat sendiri Ini bekas aku beli kemarin Harganya tuh sejutaan guys Awalnya 1.300.000 Terus aku tawar Jadi sejutaan guys Keren banget ya guys Terus ini juga ada yang Coel-coel guys Nih Di bagian sticker YSS-nya Udah kayak retak-retak gitu Tapi di dalamnya aman tuh guys tuh Dalamnya aman Terus peer shocknya ada yang Itu guys tuh Ada yang merah-merah kayak gitu tuh Tuh Ini sama orangnya di repaint Jadi awalnya yang YSS ini Shocknya apa peernya yang ini tuh Warna merah guys Sama orangnya di repaint Jadi kayak Hitam Hitam Apa gitu anjir Nah, jadi kayak gitu Ada yang rusak tuh Keluar merah-merahnya Kegores Kayaknya sih kegores guys tuh Ini kegores Tapi overall mantep lah Tuh Overall mantep ya guys ya Oke, terus kita lanjut Di sebelahnya Di shock bagian kanan Di sini Ada yang Ada yang rusak juga tuh Ini satu Terus ada bagian dalam sana Dua Oke Kurang lebih kayak gini Shocknya bekas Mantep YSS Semoga repaintannya ini aman guys ya Kegores dikit Tidak masalah guys tuh Semoga ini awet Sampai 5 tahun ke depan Nah, kurang lebih looknya Jadi kayak gini guys Setelah dipasang shock YSS Look airlocknya jadi kayak gini Tuh Anjir Mantep gak guys? Mantep gak guys? Tuh, kayak gini guys Looknya dari jauh kayak gini Gini Dari depan kayak gini guys Tuh Anjir Mantep Oke lah guys Mungkin segini aja video hari ini Tentang Beli shock Sekalian pasang di bengkel Semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa buat Klik subscribe Buat kalian semua belum subscribe Oke, goodbye guys